Hai lagi berjumpa lagi buat kalian yang baru YouTube ini adalah YouTube membahas semua yang supranatural ya Jadi kalau kalian enggak sepaham dengan segala sesuatu yang supernatural so this is not for you ya Oke without further do hari ini aku mau bahas by request seorang anak ya eh si kecil dia lahir 2006 ya Jadi kalau lahir 2006 ini kan berarti umurnya masih muda banget ya 16 tahun dan anak ini juga jadi ini anaknya Abang aku ya anak ini sangat-sangat special sangat-sangat unik ya jadi kebetulan anak ini kakak beradik berempat ya dan anak ini punya adik ya itu dan adiknya udah dibacain Kakaknya udah dibacain nah sekarang dia dan masih ada satu lagi yang belum ya ya dan adik ini begitu aku lihat aku selalu amaze dengan naksyatranya anak-anak ya gitu karena naksyatra anak-anak itu kita bicara pengharapan bicara masa depan bicara karya Tuhan ya jadi memang naksyatra Vedic orang itu selalu indah dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing walau apalagi kalau dia masih anak-anak kenapa karena membacanya itu penuh pengharapan ya belum salah salah ini belum salah itu jadi memang saya lebih seneng baca naksya apa bukan naksyatra Vedic anak-anak ya dan anak ini asendernya Virgo ya Virgo itu naungannya Mercury ya gitu jadi memang anak ini seleranya high class seleranya tinggi dan juga anak ini pinter ya karena Mercury itu berbicara intelektual berbicara bisnis berbicara pengetahuan ya dan nanti kebetulan itu own house pula disitu ada Mercury jadi mestinya anak ini adalah anak mungkin dari abu dari keempat anak abang saya rasa yang paling pinter secara akademis secara intelektual adalah anak yang ini ya karena dia Mercury in Virgo dan Mercury nya degri nya itu kecil ya degri nya cuma empat ya jadi memang boleh dibilang ini multitricona jadi anak ini nanti secara intelektual akan pinter ya jadi diusahakan supaya anak ini bisa sekolah setinggi-tingginya dan memang ada Mars di first house ya gitu dan memang kalau melihat disini anaknya agresif ya selalu bersemangat walaupun ada pemarahnya ya dan selalu menggebu-gebu dan gabungan Mercury dan Mars itu selalu pengennya cepat sehingga kadang cenderung jadi kayak teledor ya dan anak ini juga dengan ada yang multitricona disana mestinya intelektualnya bisa shining di kelas ya bisa shining di lingkungan di yang ada di sekitar ya di keluarga jadi dia keliatan memang dari yang lain tuh paling pintar ya dan abang aku udah ngelihat tiga anak abang ya jadi tiga-tiganya mengindikasikan abang akan meninggalkan warisan yang besar besar untuk mereka ya dan anak ini juga second house dan Jupiter ya jadi memperlihatkan anak ini akan dibesarkan di keluarga yang dibesarkan di keluarga yang religius dan berkelebihan nggak susah ya di situ rasinya libra libra is a wealth ya jadi memang abang mahadashatnya abang harus semangat mencari uangnya karena abang akan meninggalkan warisan-warisan yang luke banget buat anak-anak abang ya dan abang juga aku lihat disini anak ini sangat-sangat apa ya nantinya tipikal yang berkarir ya jadi dia nggak bisa yang spekulatif bisnis ya bisnis yang aman-aman dirana yang aman dia bisa tapi bisnis yang spekulatif seperti saham atau kripto anak ini kurang bisa atau mungkin spekulasi tanah gitu ya spekulasi trading anak ini kurang bisa Kenapa karena di fifth house ada Neptune dan disitu Capri ya jadi memang dia nggak bisa yang memegang segala sesuatu yang sifatnya spekulatif ya dan jadi jadi memang dia lebih cocok berkarir terutama di pemerintahan Kenapa karena eh sana itu posisi stand-nya itu ada di twelve house ya bersamaan dengan posisi Venus dan itu own house juga ya itu apa terasinya Leo jadi memang kalau berkarir di pemerintahan itu jalannya akan baik sekali mestinya ya dan dan lalu juga anak ini adalah anak yang sangat-sangat percaya diri anak yang sangat eh dia bener-bener glowing dia bener-bener bersinar ya walaupun cenderung mungkin rasa percaya dirinya sering akan sering terlihat over untuk sebagian orang ya emm jadi rasa percaya dirinya ini sering malah terlihat dia sombong kayak gitu untuk banyak orang ya beberapa orang gitu dan anak ini sentennya adalah Citra seperti Pak Jokowi anak dan Citra itu son ya planetnya jadi memang anak ini kalau di pemerintahan akan luar biasa banget jadi abang nabung banyak-banyak supaya anak ini bisa jadi Bupati nanti jadi gubernur ya jadi memang arahnya nanti akan kesana ya di pemerintahan dan eh karena pesanan Citra itu son dan saatnya dia itu di own house jadi mestinya nggak ada alasan untuk dia tidak berhasil di pemerintahan nanti kalau udah jadi Bupati jangan lupa sama onti ya hehehe nah anak ini naksiatranya Barani ya Barani ini Venus jadi orang-orang yang naksiatranya Barani biasanya ah sometimes dia terlihat penuh semangat tapi secara budibahasa tutur kata etika unggah-unggur dia akan baik halus sekali ya dan biasanya orangnya naksiatranya Barani cakep seleranya tinggi seleranya high class ya suka barang-barang bagus suka barang-barang dan anak ini apa ya karena selera tingginya ini luar biasa ya jadi semakin dia banyak maunya Hai ini anak semakin terpicu baik dari karir maupun cari uang ya misalnya kayak eh dia kepengen mobil let's say mobil SUV terbaru BMW ya gitu semakin dia ada maunya semakin dia terpicu untuk mengejar untuk sampai ke sana begitu juga dalam berkarir semakin banyak maunya semakin dia mengejar untuk sampai ke sana which is for me it's good ya enggak papa itu enggak enggak salah ya gitu dan eh anak ini juga apa ya Bang eh orangnya sangat simpatik orangnya sangat baik orangnya suka menolong orangnya itu enggak tegaan ya orangnya ini misalnya tidak ada orang yang perlu nanti kalau dia udah dewasa ada yang datang ke dia minta bantuan berapa aja dompet di dompetnya dia bisa kasih itu jadi dia tipikalnya akan seperti itu dia akan sangat-sangat generous dan memang semakin banyak dia spend untuk bantu orang semakin banyak rezekinya jadi dia yang berapa tuh eh tipiknya nanti seperti itu kayaknya nih kalau yang ini nih turunan abang ini kayaknya ya murah hati nah terus baterai aku habis ini ya ampun nah terus juga eh anak ini harus hati-hati karena nanti dia itu gampang banget kayak dia apa ya apa ya terpedaya kali jadi dia kalau dikasih lihat eh apa-apa yang menarik perhatian dan hatinya dia dia gampang bau gitu ya sehingga dia dapat terpedaya gitu ya itu juga karena kebaikan hatinya jadi disitu kelemahan dia sehingga dia gampang dikerjain orang gitu tapi dia kayak Spongebob ya meskipun dikerjain orang duitnya hatanya gak bisa habis-habis dikerjain orang artanya gak bisa habis ditipu orang gak tambah miskin di kerjain orang tuh gak tambah miskin juga kayak buat Spongebob lah gitu ya nah jadi harus hati-hati supaya dia nggak gampang percaya sama orang nggak gampang diperdaya sama orang jadi itu dia banget ya bang nah anak ini dalam hidupnya karena di ten house-nya itu ada saturn walaupun ten house-nya itu Taurus artinya dia akan punya penghasilan yang besar sekali karena Taurus itu adalah 12 house itu adalah house of gain ya jadi money flowing uang yang masuk ya gitu jadi anak ini akan banyak sekali learn from mistakes ya dalam hal mencari uang ya jadi dia akan semakin pintar cari uang dia akan semakin baik cari uang dengan belajar dari banyak kesalahan ya jadi dia harus pernah let's say amit-amit sih ya ditipu dikerjain di eh whatever ya gitu itu namanya justru karena ada kesalahan-kesalahan yang dia perbuat ya eh eh mistake nya itu gak kecil mistake nya itu eh apa ya eh banyak gitu ya tapi itu tidak akan memukul dia tidak akan mematahkan dia miskin atau susah gitu tapi justru dia semakin terasa semakin canggih semakin apa ya tidak akan membuat dia tambah miskin atau susah gitu tapi justru dia semakin terasa semakin canggih semakin semakin giat cari uang gitu ya jadi memang dia tipe orang yang harus learn from mistakes ya learn from many mistakes belajar dari banyak kesalahan ya jadi eh itu yang harus dia alami tapi rezeki gak akan pernah kurang ya dan aku juga melihat eh ini anak satu lagi bang abang harus didik dia baik-baik karena terlihat sekali dimanafam sejaknya kepada dia abang akan menitipkan aset keluarga ya kepada dia abang akan menitipkan bisnis keluarga ya dia yang akan menjaga aset keluarga nantinya ya jadi abang harus invest sebanyak-banyaknya dalam bentuk pendidikan sama anak ini supaya anak ini bisa nantinya punya skills untuk memanage aset keluarga karena aku lihat aset keluarganya akan dahsyat sekali ya karena ada sana ada moon di sana jadi semua aset terbaik keluarga itu nanti sepertinya akan abang titipkan sama anak ini ya dan yang juga aku lihat disini anak ini apa suka sekali olahraga yang sifatnya permainan gitu ya dan dia bisa get along sama banyak orang networking bersosialisasi dengan dia berolahraga dan anak ini juga nantinya bisa memanfaatkan networking jadi bukan hanya networking bapaknya tapi dia juga punya networking sendiri yang bisa dia jalin untuk membantu karir dan mencari penghasilan ya yang agak khawatir itu adalah urusan percintaan gitu karena anak ini rasanya akan menikah cepat ya gitu dan anak ini nanti pacarnya banyak kayaknya kalau itu kayak abang ya gitu dan anak ini love sex so much kayak abang ya dan anak ini buat dia nanti sex akan the most important things ya jadi dalam rumah tangga kalau gak ada sex dia gak semangat gitu gak ada sex gak terpacu cari uang gitu ya jadi anak ini aduh ya kan dan abang harus hati-hati karena nanti dia nikah cepat tapi pacarnya banyak kayaknya karma kali ya aduh karma ibunya apa karma bapaknya nih aduh aduh maaf ya maaf ya tapi anyway apapun itu walaupun dia apa ya suka barang-barang bagus suka enjoy life ya suka kemewahan suka cewek cantik gitu tapi yang jelas itu menyemangati dia dan menicu dia untuk cari duit sebanyak-banyaknya ya jadi abang gak perlu khawatir ya hai apa ini sionaga 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 tahun ini tahun ini masih susah kayaknya ya langkahnya masih terbatas nanti kita bahas lagi khusus sion-sion ya oke anyway sampai disini dulu sampai disini dulu ya kalau abis ditipu orang ya ya nanti kita bahas masalah depth ya versi venicade astrologi seru banget oke sampai disini dulu abangku tersayang adek Rizky ini oh ya sekarang siklusnya lagi moon sekarang siklusnya moon dari 2017 bulan 1 sampai nanti 2027 memang aku lihat sekarang lagi agak rewel urusan sekolah urusan belajar ya itu kena siklusnya yang moon saturn 01 04 2021 01 011 2022 ya tapi sepertinya setelah 2022 2024 dia udah mulai bersemangat lagi untuk sekolah dan kuliah dan dia akan menemukan apa ya alurnya yang tepat yang dia banget ya jadi memang kalau sekarang agak-agak rewel urusan sekolah urusan berikan harap maklum karena memang siklusnya itu lagi moon saturn ya saturnya itu di ee saturnya itu lagi di 11th house ee moonnya itu lagi ada di 12th house anyway anak ini juga nanti rasanya ya bang kurang bisa get along sama kakaknya ya agak bisa banyak masalah dengan kakaknya ee kayaknya yang cewek itu ya gitu jadi abang harus bener-bener ee apa ee bisa ngerti kenapa kalau dia nanti nggak cocok sama kakaknya ya karena memang udah suratannya terlihat di Fedy anak ini nanti nggak cocok sama kakaknya ya ee oke sampai disini dulu thank you so much ee bang semangat adik kita nih dasyat adik kita akan jadi orang besar aku dream ngeliat dia jadi pemimpin negerah pemimpin negara ini orang besar di negeri ini thank you bang didngeri ini na에 di pastikan itu ada mungkin namun